Intro Hey, sahabat kece dan badminton lover Ajang kompetisi di dunia olahraga terbesar se-Asia Tenggara SEA Games 2019 akan segera dimulai Yaitu dari 30 November sampai 11 Desember 2019 Event akbar tersebut akan melibatkan 11 negara Asia Tenggara yakni Indonesia Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Timur Leste, Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, Kamboja, dan tuan rumah Filipina Di edisi SEA Games ke-30 ini, Filipina akan menjadi tuan rumah SEA Games ke-4 kalinya Setelah tahun 1981, 1991, dan tahun 2005 Dan edisi tahun ini menjadi edisi spesial Mengingat penyelenggaraannya tidak seperti biasanya Dimana penyelenggaraan SEA Games biasanya berpusat di ibu kota yaitu Manila Kali ini mereka menyebarnya ke 23 kota di seluruh Filipina Ya, Moto SEA Games 2019 kali ini adalah We Win As One Atau bisa diartikan kita menang secara bersama alias satu Dan inilah maskot SEA Games 2019 Namanya PAMI Yang berasal dari kata PAMILIA Yang dalam bahasa Filipina berarti keluarga Filosofi dari maskot PAMI itu sendiri adalah Setiap negara yang berkompetisi di SEA Games adalah sebuah keluarga Iaps, kali ini kita akan fokus ke cabang melaraga bunuh tangkis Yang menjadi andalan Indonesia Tahun ini Indonesia mengirimkan squad sebagai berikut Di sektor putra Ada Jonathan Christy, Antoni Sinisuka Ginting, Cesar Hirin Rustafito, Firman Abdul Khalid, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto, Wahyu Nayaka Arya Pangkaryanira, dan Ade Yusuf Santoso, Praven Jordan, dan Rinov Rifaldi Sementara tim putri Ada Gregoria Mariska Tunjung, Fitriani, Ruseli Hartawan, Grecia Poli Apriani Rahayu, Siti Fadiasil Faramadanti, Ripka Sugiyarto, Niketut Mahadewi Istarani, Melati Daiva Oktavianti, dan Pita Hani Tiasmentari Ia, nama Ginting sendiri dimasukkan dalam tim SEA Games di hari-hari terakhir menjelang keberangkatan Dan sosial Ginting dinilai cukup penting demi mempertahankan gelar medali emas di tim bergu putra Ya, tahun ini Indonesia cukup banyak mengirimkan para pemain inti dibanding pelapis yang hanya sebagian Sementara untuk jadwal pertandingan cabang olahraga badminton sendiri adalah Tanggal 1-4 Desember akan mempertandingkan nomor bergu Dan tanggal 5-9 Desember 2019 akan mempertandingkan nomor perorangan Dan khusus untuk Jonathan Christie juga Anthony Sinisura Ginting Hanya akan bermain di pertandingan bergu Jadi mereka masih punya jeda waktu sekitar 4 hari sebelum berangkat ke Tiongkok untuk mengikuti World Tour Finals Yuk, kita akan mencoba mengintip squad team negara lain yaitu Thailand Di sektor putra, ada Kantapon Wangcarun, Sitikom Tamasin, Kosit Petradap, Supanyu Afi Hinsanon, Nipitpon Fuang Bapet, Bodin Isara, Manipong Jongjit, Kitinupong Kederen, Tin Istrianet, dan Tanupat Firyangkura Sementara tim putri sepertinya menjadi ancaman terkuat negara lain Dimana ada Racanok Intanon, Nicaun Jindapal, Busanan Ong Barupan, Rawinda Prajongjai, Jongkopan, Kititarakul, Cayani Caladalong, Patayemas Muenwon, Putita Subijarakul, dan Supanida Katetong Sementara untuk squad team Malaysia Di team putra, ada Li Zijia, Sung Joven, Aron Cha, Soh Woyik, Theo Eyi, Ong Yusin, Goh Sun Huat, Tan Kiangmeng, Aidil Soleh, dan Lim Chongqing Sementara women's team, ada Goh Jinwe, Sonia Chak, Li Yingying, Eski Sona, Choumi Kuan, Li Meng Yang, Vivian Hu, Yap Chengwen, Sefon Jemilai, dan Lai Teijing Ya sepertinya Indonesia, Thailand, maupun Malaysia Mengirimkan sebagian besar tim intinya untuk ke SEA Games 2019 ini Dan semoga untuk tahun ini hasil Indonesia bisa melebihi raihan SEA Games Malaysia 2017 Dimana Indonesia hanya mampu meraih 2 medali emas dan 4 perunggu Dimana 2 medali emas didapat dari bergub putra dan tunggal putra lewat Jonathan Christie Sementara 4 perunggu dipersembahkan oleh tim bergub putri Tunggal putra Iksan Maulana Mustafa Tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung Dan ganda putra Fajar Alfian Muhammad Rian Arbianto Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.